Hektivati itu keren, seru, dan asik. Nama saya Fabio Kounang, latar belakang saya Sistem Informasi Manajemen. Saya lulus di Hektiv di Batch 15 di Oxford Fox. Sebelumnya saya sempat berkuliah di Timi Karisma. Dia juga bergerak di bidang IT, tapi saya nggak terlalu fokus ke sana, jadi lebih fokus ke basket. Dan setelah lulus dari sana, saya sempat bekerja di salah satu perusahaan di Makassar. Tapi setelah itu saya berhenti dan masuk Hektivati. Saya tahu Hektivati dari iklan di Instagram. Jadi saya scroll-scroll di Instagram, tiba-tiba ada iklan Hektivati. Terus saya baca-baca, oh kayaknya menarik. Dan yang memutuskan saya buat masuk ke sini karena saya melihat kurikulumnya dan environment di sini itu sangat asik dan bagus sih. Jadi tertarik dengan ke sini. Menurut saya kurikulum di Hektivati itu sangat bagus. Dia sangat fokus dan benar-benar ngajarin kita sampai ke dalam-dalamnya gitu. Jadi nggak secara global, tapi secara detail gitu dia ngajarnya. Terus yang pelajaran yang paling menarik di sini yang saya suka itu Vue.js. Karena di situ saya benar-benar bikin satu aplikasi dari nol sampai jadi. Rasanya itu seneng sih. Jadi karena kita bisa tahu gimana, gimana sih sebenarnya aplikasi yang sehari-hari kita pakai itu. Cara bikinnya gimana. Pelajaran yang saya dapatkan dari Hektivati itu sebenarnya banyak ya. Jadi mulai dari kedisiplinan, kerja keras, dan nggak mudah menyerah. Jadi di sini kita kan banyak menghadapi masalah-masalah yang sangat levelnya tinggi lah gitu masalahnya. Jadi kita itu di sini diajarin buat kita harus tahu cara solve-nya itu yang terbaik dan cepat itu kayaknya bagaimana gitu. Pertama kali datang di Hektivati itu yang paling menarik yang saya lihat itu di ruangan aquariumnya sih. Jadi kayak keren aja. Jadi kayak di dalam ini tuh orang-orang yang udah dari fase 1 sampai fase 3 mereka betul-betul istilahnya kayak dipush di dalam situ lah. Jadi kayak mereka belajarnya benar-benar dari pagi sampai malam. Jadi kayak saya lihat, oh ini bagus banget nih. Benar-benar fokus dalam satu tujuan gitu. Menurut saya belajar di Hektivati itu stressful, cukup stressful. Tapi saya cara mengatasinya itu dengan konsultasi. Di sini tuh ada namanya Engineering Empathy, kelas di Hektivati yang ngajarin kita tentang soft skill. Dan lebih ke personal kita masing-masing untuk mengetahui diri kita ini lemahnya di mana dan kuatnya di mana. Jadi kita lebih bisa mengembangin diri kita masing-masing. Bedanya Hektivati sama program-program IT lain itu, jadi kalau di yang lain itu dia kayak ngajarnya cuma secara global. Jadi kita cuma tahu kulit-kulit luarnya doang. Misalnya kita diajarin banyak bahasa, 6 bahasa, tapi overall kita cuma tahu kulit luarnya doang semua. Tapi kalau di Hektivati kita diajarin satu aja, tapi satu itu benar-benar sampai ke detailnya. Alasan saya ingin jadi programmer karena saya mikirnya gini, jadi kita itu setiap hari udah tergantung sama teknologi, gadget, iPhone, dan sebagainya. Tapi kita sebenarnya nggak tahu apa sih yang di dalamnya itu gimana, cara gue buatnya aplikasinya itu bagaimana. Jadi saya penasaran dan di situ saya mulai tertarik untuk mempelajari cara membuat satu teknologi atau aplikasi. Makanya dari itu saya masuk ke Hektivati. Menurut saya Hektivati itu cocok bagi orang-orang yang punya mental yang kuat dan punya kemauan yang keras dalam mempelajari sesuatu. Karena kalau nggak ada mental yang kuat itu mungkin di tengah-tengah bootcamp ini mungkin bisa aja down atau gimana. Tapi kalau dia punya mental yang kuat, pasti dalam waktu yang down itu dia bisa bangkit untuk lebih berusaha dan lebih kerja keras lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.